Halo sahabat Pionir, selamat datang di channel Pionir Auto Garage Hari ini aku Ihwan ditemani oleh Aku Alvin Kita akan membahas seputar produk dari lampu bahan desain Tapi nih Terima kasih telah menonton Bro Alvin, sebelum ke produk-produk Gua tuh pengen flashback dikit Boleh, boleh Bahadis itu emang sebenarnya perusahaan apa sih? Bisa sampai banyak yang bilang itu salah satu perusahaan lampu paling top di dunia Oke, nah sedikit berarti kita ngobrol soal sejarah ya Yes, kalau sejarah Bahadisan itu Dia dari tahun 92 Dia udah mulai main lampu Yang dimana Untuk si owner-nya sendiri Dia adalah pecinta motocross Dia tuh Jadi emang dia dari dulu Dia tuh pengen ngeciptain lampu Yang bisa dipakai dimana aja Di setiap medan Mau terang, mau gelap Dia tetap menyala Menyala Bang Wah Uuh Padiket Oke Nah, jadi Selain itu juga Kenapa dia dikenal Sampai sekarang gitu ya Wona Jadi awalnya tuh Dia udah mulai masuk-masuk Kedalam Kompetisi-kompetisi Mobil-mobil kayak Yang 4x4 Yang tubular di luar negeri Dia tuh udah masuk di situ Jadi Ya awal mulanya Dia ciptain lampu kecil-kecil dulu lah Sampai sekarang berkembang banyak Sampai ada light bar yang 50 inch segala Gitu Ya intinya dia Lampu yang mempunyai Banyak sertifikasi-sertifikasi nih Nah, udah nginggu sertifikasi Itu berarti Dia ada klaim tersendiri nih Kalau ini tuh produk yang top Yang kuat atau segala macam Gimana itu penjelasannya Nah, jadi untuk Bahadisian sendiri nih Sahabat Pionir Dia tuh udah mempunyai Yang paling mereka ungguli adalah Dua sertifikasinya Wona Jadi Ada yang namanya tuh Kalian tau lah Kalian punya handphone Pasti punya smartphone Itu adanya IP Ya kan IP Nah, IP sendiri Untuk handphone sendiri kan Sekarang masih di IP68 Oke Jadi Untuk si Bahadisian sendiri Lampunya dia udah di IP69 Yang gimana Itu udah pasti Udah anti-proof lah Waterproof Anti-dash Udah water-dash Pokoknya Semuanya aman Jadi Dia sebenarnya levelnya tuh Lebih tinggi darah handphone Jadi yang gimana Untuk komponennya Apabila kena masukan debu Segala macem gitu ya Kena air Dia gak akan Yang namanya Consulate Benanya disitu Dan Dia juga ada Sertifikasi yang namanya IK10 Compliance Kalau kalian nanti bisa Search di Google IK10 Compliance tuh apa sih bro Jawabannya adalah Itu kayak tes ketahanan Uji Sahabat Pioneer Jadi Sepuluhnya itu Tingkatannya Seberapa besar Maksimal damage Yang bisa diterima Sama si lampu ini Kan kita lagi Ngomong bahas lampu ya Jadi IK10 tuh Kalau kalian nanti bisa Cek juga di Youtubenya Dia ada video Dimana lampu bahas desainnya itu Dinyalain Ditarik pakai mobil Ketana Digerek-gerek Dia tetap nyala Walaupun Dia Sudah hancur Untuk bagian covernya Tapi komponen dalamnya Masih berfungsi dengan baik Yang artinya nih Berarti bahas desain ini Walaupun Kita bawa ke medan-medan yang berat Batu-batuan Akar-akaran Pohon Lumpur Dia oke banget Buat jadi Lampu pilihan kalian Nah mereka udah sebutin Medan-medan Ini juga bisa dong Berarti di medan perang ya Karena dia juga Tahan tembak kan Betul Nah Ngomong-ngomong tahan tembak Itu ada uji cobanya juga Di videonya mereka Kalian bisa cek di Youtubenya bahas desain Mereka juga ada tes tembak Pake Ya kayak semacam sniper gitu lah Keluruh panjang gitu kan Tembak Ter Masih nyala lampunya Itu Itu saking kuatnya Bagian covernya Sehingga komponen dalamnya Nggak terkena damage rusak Walaupun Pasti ada damage yang namanya getaran dong Dari peluru ya Dan dia masih terbisa nyala Itu Hebatnya bahas desain Ya agak Apa Lecet dikit Nggak ngaruh lah ya Nggak ngaruh Di berbagai medan bisa Nah Kalau dari Customer sendiri tuh Gimana bang Selama ini tuh Testimuninya Apakah mereka puas Atau Gimana Oke Nah Kalau testimuninya ini Dari Temen-temen yang udah pake nih Yang Pioneer kan kita juga pake ya Cuma Kalau dari customer sendiri Dia tuh bilang Vin Kenapa Lu gak kasih tau gue Lampu ini dari dulu Nah Gitu Saya bingung jawabnya ini Saya Di sejauh ini saya jawab Om ini tuh baru masuk Tahun kemarin Gitu Masa gak mungkin Saya bilang gitu kan Ya Jadi Sebelum Kalian kenal yang namanya Lampu Bahadizain Pasti kalian udah kenal Yang namanya Lampu Rigid Iya dong Rigid itu tahun belasan Ya dia mulai punya nama lah Ada punya nama Tapi setelah Bahadizain masuk Wah Itu kalah jauh sih Wan Sampai sekarang Ya Kalau bisa Kelasnya bisa dibalap lah Sama si Bahadizain ini Karena secara lumens Untuk dimensi yang sama Sama 3 inch itu Itu lumensnya Lemain jauh Wan Bedanya hampir seribuan Seribu lumens itu Terangnya Se Kalau di candle lilin tuh Kurang lebih sekitar Se 2000an lilin lah 2000 lilin Iya Lemain tuh Wan ada lebih 1000 lilin Ya kurang lebih Kayak gitu sih Jadi Customer puas banget Sampai dia bilang Vin gue baru nemu Lampu yang bisa ganti lensa Dimana-mana kan temen-temen tuh Paling pake cover Kalau kalian mau Punya lampu kuning Covernya Pilih yang kuning Tembaknya tetap putih Atau kalian mau Punya lampu yang biru Pasti covernya biru Tapi sayangnya Unfortunatly Lampu yang lain tuh Nggak punya keunggulan Kayak Bahadizain Contoh Bahadizain ini Selain lensanya Yang bisa di Replaceable Buat tak ganti Dia juga Bisa Bisa punya lensa Yang memiliki Tiga pilihan Yang pertama Dia clear Kalau clear itu Dia polos Otomatis Dia kayak Spot Ditik lah Terus Dia punya Lensa yang namanya Driving combo Nah ini Driving combo tuh Temen-temen Favorit banget nih Kenapa? Karena dia ada Titik tengahnya Tapi ada Perluasan cahaya Di sekitarnya Jadi buat kita yang Kehutan Jalanan gelap Ini perlu banget Driving combo Kalau nggak tuh Ya bahaya Bahaya Satu lagi ada yang namanya Wide cornering Udah tau dong Cornering Sudut-sudut Jadi wide cornering ya Sudut-sudut Lebih Meluas Wide cornering Itu Cuma dipengaruhi dari lensa loh Padahal lampunya tetap Flat ke depan Tapi dia bisa kiri-kanan Membias Membias Bener Ya kalau buat temen-temen Saran yang buat harian aja nih Pakai aja yang lensa Driving Combo Atau kalian lebih suka yang Spot Kayak buat berburu nih Wan Biasa temen-temen Extra lightnya Tambahannya itu Pakai lensanya yang Spot aja Karena lebih enak Buat nembak sih Hewan burunya nih Contoh kayak rusa Ataupun Ya di alam liar Apa gitu ya Babi Itu kan banyak banget Itu sih Jadi intinya Mereka puas Banget Puas banget Puas banget Nah Untuk produk nih Ada nggak Rekomendasi produk-produk Apa aja yang Sebaiknya kita beli Sebagai Jeep Owners gitu Oke Nah kalau sebagai Jeep Owners Pastinya Anggeplah Mobil masih polos Masih pakai Headlamp bawaan Yang warna kuning halogen Gitu kan Kita perlu nih Sahabat Pionier Lampu ekstra Untuk kabut Nah Kuning berarti dong Nah kalau kuning nih Kita untuk bahan desain sendiri Itu ada pilihan Yang dia Nggak square Tapi udah bulat Jadi bulat ini Kalian bisa cabut Foclamp yang lama Tempelin pakai Bahan desain Cari yang warna Kuning Untuk tembus kabut Dan juga hujan Kayak gitu Satu Atau Kalian juga bisa Tambahin Di bagian pilar Nah itu bisa tuh Pakai kotak Yang Squadron Spot Squadron S.A.S Squadron Air Itu semua Bisa dipakai Tinggal cari aja Lensanya sebenarnya Karena dia replaceable-nya Gampang banget Cuma 4 baut aja Pakai kunci L4 Itu langsung dibuka Langsung pasang Kunci lagi Nggak bakal tebus Aku jamin Yang penting kalian Kuncinya pas Gampang banget ya Gampang banget Nah kalau kalian Mau punya light bar Bahan desain juga keluarin Ada XL link cable Itu yang Bisa kalian Pakain Mika Pakain Mika Kalau kalian pengen Lumen sebeda banget nih Ah gue pengen Jalan-jalan ke Bromo nih Punya lampunya Pengen ngeliat semua Jadi kalau foto bagus banget Malam hari Itu pakai XL Cocok Atau kalian mau yang simple Bro Gue nggak mau gitu Gede banget kotak-kotak Kurang bagus lah Gue mau yang slim-slim aja Dia juga ada Ini ada bahan desain S8 50 inch Jadi untuk S8 sendiri Dia ada 8 lampu Yang dimana Itu bisa dikombinasiin juga Cahaya-cahayanya Atau kalian mau Yang lebih tebal lagi Modelnya kayak Rigid Radiance Atau kayak si highlights Yang single row gitu ya Double row Itu bisa pakai S Sorry Bisa pakai On X6 Plus Gitu Itu warna lain-lainnya Saya bisa dikombinasi Bisa putih Bisa kuning semua Wih Keren kan Pokoknya Ya banyak sih Opsinya banyak banget Opsinya banyak banget Jadi kalian nggak usah khawatir Mau mobil Mau motor Karena ini sifatnya lampu Universal Itu bisa dipakai dimana aja Nggak harus Jeepko Oke Bisa ya Motor Supra juga Bisa itu ada banyak Tapi kalau bosen warnanya itu Pengen yang lain Misalnya pengen merah Kuning Hidu Atau apa Bisa nggak nih kira-kiranya Nah Untuk itu Body Design Belum ada keluarin lensa warna-warni Cuma ada putih sama amber aja Kalau untuk backlightnya sendiri Nah Kalau backlight Itu baru ada Jadi Kalau kalian mau punya backlight Yang warna amber Warna biru Warna merah Itu kalian bisa pilih di Varian LP4 Dan juga LP6 Asik bener tuh Itu yang ready Di Peony Jeep sekarang nih Kalian bisa pilih itu Untuk dimensinya sendiri Kurang lebih ya Sekitar LP4 tuh 6 inch lah Kalau LP6 Kurang lebih 8 inch Jadi masih oke Kalau kalian mau taruh di Pilar kiri kanan Mau taruh di bumper aman Atau kalian yang punya motor Harley Road Glide Khususnya nih ya Wah itu asik tuh Bisa ditempel kiri kanan Pakai LP6 Lampunya mau putih Mau amber Sebelahnya cakep Yang penting switchnya Diganti-ganti aja Jadi Itu ada pilihan Ada high beam Ada low beam Ada backlight Wah pokoknya motornya Bakalan dilirik sama temen-temennya Bro moto lo keren banget bro Kan itu yang kita cari sebenernya Bisa punya banyak pacar nih Bisa itu Bisa itu bisa banget Nah tapi Ini kan barangnya Banyak banget Terus opsi juga tadi banyak Banyak Ini ada promo-promo gak nih Bulan ini nih Aman Biar sekalian borong banyak gitu Siap Keren banget tuh Ya pokoknya untuk promo sendiri Ya itu ada banyak lah ya Promonya Kalian tinggal telpon kita aja nih Ya intinya Bulan Februari ini Kita kasih free jasa pasang wih gila itu hemat banget sih kalau di luar kalian kena jasa pasang, kurang lebih 500-1 juta untuk lampu sendiri sayang banget itu bisa buat ngopi iya lumayan kan di luar dari kabel-kabelnya sendiri basis jadi intinya kalau kalian mau promo yang lebih lagi nih kan kalau dari free jasa pasang kalau diskon barangnya ada nggak bro? gampang mungkin datang aja datang kemari datang kemari tentuin pilihan lampunya di belakang kita nih gampang lah bisa ketemu ada aku Alvin, ada Jo, ada Henry, ada Vincent juga bisa by phone nggak kalau misalnya lagi jauh? bisa dong ada di 0822 11 101 101 kalian WA dulu aja bro saya mau kesini saya mau ketemu gitu oke gampang oke lah udah cukup kayaknya semua info yang gue perlu dapet ya udah oke kalau gitu gue bisa ngasih tau ke temen-temen gue yang pengen pasang lampu juga nih soalnya dia punya mobil J, punya Harley juga tuh wah asyik tuh masalah emang pengen biar menyala sih menyala bangku menyala bangku oke lah oke bang berarti sekian lah ya untuk kali ini ya boleh ya intinya kalau kalian kurang lengkap bisa DM Instagram aja di atpionierjip atau pionier atau garats atau kalian mau datang ke Cempak Amas kita nih di Pionier Jip di Roko Cempak Amas blokan nomor 32 atau kesini nih tempat baru kita di Jalan Raya Duri Kepa nomor 17 Jakarta Barat ya gampang-gampangnya tadi aja telepon disini nih 0822-11-101-101 nah kalau kalian pengen lihat katalog barang nih tinggal buka aja marketplace kita yang udah official semua ada di Tokopedia, Bukalapak, Shopee dan juga BliBli terus kalau misalnya udah deal nih tapi kalian rumahnya jauh itu kalian bisa pakai yang namanya layanan home service dari Pionier Jip dan Pionier Auto Garage tinggal telepon aja deal terus kita akan terbang langsung ke dimanapun di rumah kamu betul mau di Aceh, Papua, Sumatera, Sulawesi bisa semua pokoknya tenang aja ya bener kayak nanti nih Wan dalam waktu dekat kita akan home service ke wilayah Palu Sulawesi waduh asik nih kita akan terbang kesana jalan-jalan nih kita akan pemasangan upgrade beberapa aksesoris gak beberapa sih banyak ya total jadi dari standar kita akan rombak total untuk perubahan mobil lah yang pastinya ada di video juga nanti oke bener ya pasti dong oke lah sahabat Pionier kalau gitu kalau kamu suka nih video ini tolong di like dan share ke temen-temen kamu yang suka lampu-lampu bahan desain, lampu-lampu off-food atau pencipta Jeep dan off-food sekalipun oke dan jangan lupa nih untuk subscribe channel kita dan follow juga TikTok Instagram Pionier Jeep dan Pionier Otogarat setelah di subscribe channel YouTube Pionier Jeep dan Pionier Otogarat jangan lupa juga buat hidupin lonceng notifikasi supaya kalau kita upload video baru kamu gak ketinggalan info gitu ya bang ya ya bener oke kalau gitu aku Iwan pamit dan aku Alvin sampai jumpa di video berikutnya Bajad Design The Scientist of Lightning dadah menyalah abangku menyalah abangku ini tadi abangku sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax